Intro Presiden Joko Widodo membuka rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2019. Rapim kali ini merupakan yang pertama kali digelar di Istana Negara. Rapim TNI Polri diikuti 368 perwira tinggi dan Polri. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para peserta rapim bahwa dunia sudah berubah baik politik, sosial maupun lainnya. Dengan perubahan tersebut, Jokowi meminta untuk merespon secara cepat perubahan yang ada. Bahwa dunia ini berubah, landscape politik dunia berubah, landscape global ekonomi juga berubah, landscape sosial global juga berubah. Sehingga kita harus merespon secara cepat perubahan-perubahan yang ada. Baik di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial. Karena keterbukaan yang luar biasa sekarang ini, karena media sosial, perubahan itu begitu sangat cepatnya. Terutama di bidang teknologi. Presiden mengingatkan untuk betul-betul perubahan tersebut harus dilihat dan diamati. Bukan hanya di negara lain saja. Di negara kita pun, teknologi saat ini dimulai untuk kepentingan militer. Dalam rapim tersebut, tampak hadir Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, sejumlah mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, serta Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari Jakarta, Suci Batrina, Adi Darmawan Sasungko, Nusantara TV melaporkan.